Halo guys, pada kesempatan ini satu video yang mau saya sharekan kepada saudara semua dan tentu video ini sangat menarik sekali untuk saudara Simak dan juga kita boleh belajar di dalamnya dimana di dalam video ini seorang ibu-ibu yang sedang berjualan dan sembari menunggu orang-orang yang mau membeli dagangannya tetapi dia asik yaitu membaca firman Tuhan nah ini sesuatu hal yang sangat luar biasa dan ini perlu juga untuk menjadi salah satu contoh bagi kita bahwa membaca Alkitab itu bukan hanya di rumah tetapi dimana ada kesempatan disitu kita boleh memberikan waktu kita untuk membaca dan merenungkannya untuk mengenal lebih dalam lagi kebenaran dan juga menjaga keintiman kita kedekatan kita dengan Tuhan kita oke guys, tanpa basa basi mari kita cek video berikut ini nah ini lihat teman-teman yang ada di box itu itu adalah jualan dari yuk kita lihat lagi nah ini ada lontong disini ada kue pisang juga ada nasi goreng ada nasi goreng luar biasa ibu baca apa itu? nah jadi bapak ini yang sedang merekam dia mempertanyakan ibu baca apa? nah ibu itu jawab baca Alkitab gitu ya luar biasa jadi dikatakan bahwa kenapa baca Alkitab? biasa orang Kristen nah itu sangat luar biasa ya doa saya yang terbaik untuk ibu ini semoga sehat-sehat keluarga diberkati anak-anak diberkati dan semuanya harapan-harapan doa-doa karena Tuhan menolong dan memberkati orang-orang yang seperti ibu ini yang terus mengandalkan Tuhan dan terlebih rajin untuk membaca firman Tuhan luar biasa saya kurang tahu teman-teman lokasinya dimana ibu? sepertinya ini di apa teman-teman ini dari saya racun baca Alkitab ya mu ya itu bapak ya dari saya Tuhan yang kasih Tuhan yang bales ya pak Tuhan yang bales ya pak Tuhan yang bales ya pak 10 kali lipat 100 kali lipat amin ya saya terharu ibu baca Alkitab Tuhan Yesus memberkati oke ibu makasih ya ibu siapa namanya? nama Ponia Ponia tinggal dimana? kecapung pak iya kamu kemana? Jogja pak Jogja ya oke ibu ya ya oke teman-teman sedemikian saja video ini yang saya boleh bagikan kepada kita semua menurut teman-teman semua yang menonton video ini apa yang menarik dari kisah seorang ibu ini yang sedang berjualan tetapi dia asik dan menyempatkan waktunya untuk membaca firman Tuhan oke terima kasih teman-teman Allah Teritunggal akan terus memimpin menolong kita semuanya Shalom tetapi jangan berkecil hati bagi anda yang merasa bukan dari keturunan bangsa Israel atau anda berasal dari bangsa manapun yang ada di dunia ini ada kabar baik untuk anda pada hari ini ada kabar gembira untuk anda yang boleh mengubah hidup anda memberikan engkau damai sejahtera dan yang paling penting adalah memberikan engkau jaminan hidup kekal siapa dia dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia berinkarnasi mengambil rupa manusia dan sebagai misi utamanya adalah menyelamatkan umat manusia yang telah rusak oleh karena dosa dan dia telah mati di atas kayu salib yang sebagai tebusan dosa manusia itu yaitu dia menyelamatkan saya dan juga saudara maka dengan itu percayalah kepadanya terima dia sebagai satu-satunya juruselamat anda maka dengan demikian anda akan memperoleh hidup yang kekal maka mulai dari sekarang ambil keputusan terima dia sebagai satu-satunya juruselamat anda maka saya percaya jaminan keselamatan itu anda juga memperoleh seperti saya memperolehnya Tuhan memberkati kita semuanya Shalom beri ku hati untuk mengasihimu beri ku hati memujimu terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton